Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya disini dengan Jai Channel tentunya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial tentang cara mengedit suara biola atau voice biola di keyboard Yamaha PSRS. Oke sebelum kita ke tutorialnya, silakan simak dulu sejenak demo berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 kita geser ke kanan ada controller kemudian ada sound nah di sound ini kita akan utak atik kita mulai dari break nya kita setting break nya disini kita turunkan saja ya biar tidak terlalu biar semakin lembut kita turunkan nah oke sudah semakin terdengar lembut kemudian harmoni nya tidak usah kita ganggu di bagian atik nya kita setting kita naikkan ini gunanya untuk apa agar dia tidak terlalu spontan nah seperti yang biasa kita dengarkan voice biola itu ada halus kasarnya ya kalau ini kita matikan atau kita nol kan nah dia terlalu spontan nah makanya atik nya bagian atik nya kita naikkan nah cukup sampai 12 saja ya nah jadi terasa jadi terasa suaranya seperti rada-rada menghilang namun saya sarankan jangan terlalu tinggi jangan terlalu tinggi suaranya bisa menghilang nah bisa anda rasakan ini suaranya sudah menghilang nah jadi ini saran sampai 12 saja cukup kemudian di bagian speed nya kita akan naikkan sampai 15 oke jadi check sama speed nya jadi terasa bisa menyimbang ya jadi kira-kira begini anda bisa cocokkan atau anda bisa screenshot dulu atau anda bisa pause dulu video nya biar bisa cocokkan dengan settingan ini oke jika sudah kita lanjutkan ke bagian efek disini tab nya kita geser ke kanan sekali kemudian di bagian ini di bagian reverb nya ini yang sudah saya setting ya kalau untuk tampilan awalnya akan seperti ini nah kita ke main cepatnya saja ya nah disini saya setting sampai di 80 naikkan reverb dip nya sampai di 80 agar suaranya semakin lebar ya saya rasa disini sudah cukup harmoni nya tidak usah di kutak atik karena kita tidak butuh harmoni disini kemudian kita lanjut ke efek di bagian lainnya nah disini kalau awalnya kita buka akan seperti ini kemudian kita geser bagian tab nya ini ke bagian efek oke seperti yang anda lihat disini sudah tidak usah panjang panjang lebar disini sudah saya sudah saya setting sebelumnya efeknya saya gunakan efek delay ya di bagian paling bawah kalau di keyboard anda mungkin belum ter-setting delay anda bisa ganti dari sini bagian tipe nya kemudian ini DSP serah mau di DSP berapa tapi jangan DSP 1 ya di DSP 2 atau DSP 3 boleh nah karena disini kebetulan nongolnya DSP 3 ya kita lanjutkan saja kemudian ini kita cocokkan disini di RAX 1 kalau disini RAX 1 disini sudah pasti harus RAX 1 kemudian disini setting di delay kemudian disini ada tempo delay 1 anda bisa cari-cari delay berapa yang anda suka delay 1 atau delay 2 saya sarankan delay 1 saja oke kemudian exit itu sudah kemudian kita setting ke 36 saja jangan terlalu banyak nanti jadi suaranya jadi terlalu panjang oke kemudian kita klik bagian atas bagian hall nya nah disini saya menggunakan reverb hall 5 kalau bisa anda lihat reverb hall 5 kalau di keyboard anda mungkin tidak ter-setting di reverb hall 5 seperti tadi anda bisa ke sini tipe kemudian ini tidak usah diganti nah mungkin masih berada di reverb hall 2 tadi anda bisa geser ke reverb hall 5 karena apa karena reverb hall 5 ini kesannya lebih lebar nah kemudian kita setting di 50 saja oke anda bisa cocokkan dengan ini anda bisa screenshot atau anda bisa pause dulu sementara oke setelah itu pengeditan kita sudah selesai dan suaranya akan seperti ini nah kemudian langkah selanjutnya adalah langkah untuk menyimpan atau nge-save ya oke sekarang kita akan menyimpannya atau nge-save nya sekarang nge-save nya gunanya sudah saya terangkan di tutorial sebelumnya tapi akan saya ulang-ulang kita klik bagian voice nya kemudian kita geser ini mau kita simpan di user atau di usb terserah terserah anda ini saya sarankan untuk menyimpan selalu gunakan usb agar bisa anda bawa kemana-mana ya kemudian pilih bagian save disini seperti tadi kalau belum kelihatan save nya tinggal tekan bagian menu nya kemudian tombol save nya akan nongol disini oke klik save oke mohon maaf saya tidak bisa men-save ini karena saya lagi record pakai keyboard ini tapi anggap saja ini sudah bisa dipaham setelah anda tekan save disini nanti akan terpandu selanjutnya nanti akan ada petunjuk untuk mengganti namanya kemudian ada tombol save lagi tekan itu kemudian tekan ok setelah anda menyimpannya di usb kemudian anda bisa set disini di registration memory agar tidak capek mencari carinya anda bisa save disini di mana anda suka seperti di tutorial sebelumnya ini dikosongkan tinggalkan hanya bagian voice saja ini matikan saja tinggalkan hanya centangan di voice mungkin ini akan tercentang semua jika anda baru membukanya anda matikan semua pilih pilih bagian menu geser ke bawah kemudian anda lihat ada off on off disini anda bisa on atau off tinggalkan hanya voice kemudian kita tekan lagi kemudian kita simpan dimana kita suka jika sudah tersimpan disini anda tidak perlu bingung mencari carinya dimana kemudian langkah selanjutnya anda bisa save juga regis nya sama dengan langkah main save voice nya tadi anda bisa save di user atau di usb tetap saya sarankan di usb nah kemudian cari menu pilih bagian menu save nah untuk langkah selanjutnya anda akan terpandu nanti untuk nge save dan mengganti nama kemudian ok ok jadi sudah selesai kira-kira demikian semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe nya ya bos jangan lupa untuk like nya juga jika anda suka share juga ke media sosial anda saya banyak banyak nya terima kasih